PENYELIDIKAN KASUS PROSTITUSI 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 Oke, nah tadi kita lihat ada pernyataan kuasa hukum dari RA Bagaimana Anda menilai pernyataannya? Apakah memang itu cuma isapan jempol saja? Karena kan dibilang pejabat negara sampai anggota parlemen Atau memang benar? Sebetulnya bukan isapan jempol Mungkin saja ada ungkapan, pasti ada juga kenyataan Kalau kita bicara mengenai banyak sekali yang menggunakan Nah sekarang yang harus kita bahas bukan sebagai siapa yang menggunakan dan siapa yang menjual Tapi bagaimana ada hukum atau efek yang memang memberikan solusi untuk permasalahan ini Kalau yang kita kupas tentang RA dan SEWU Terus RA menggunakan anak-anaknya untuk digunakan oleh para pejabat Sehingga kemudian pejabatnya yang dikejar gitu loh Tapi itu kan bukan merupakan solusi Tentu memberikan pemberitaan-pemberitaan yang justru membuat masyarakat Oh siapa lagi, siapa lagi Akhirnya tahunya yang tidak positif gitu loh Maksudnya kan tindakannya seperti apa Ada solusi yang harus dilakukan Cepat tanggap Sehingga kemudian berita ini akan selesai dengan cepat dan ada solusi gitu loh Nah ini berbicara mengenai kepolisian ya Polri sendiri kan sudah merespon tuntutannya seperti itu Mereka akan kembangkan penyidikannya ke arah suap layanan prostitusi Anda mengapresiasi langkah itu? Sangat-sangat harus ada yang namanya undang-undang juga ya Memang harus diberlakukan secara keras disini Agar seperti negara-negara yang maju Mereka sudah punya undang-undang itu Dan siapa yang melakukan, siapa yang menyuplai, siapa yang mendiman Itu tentunya ada tindakan-tindakan yang bisa diberikan kepada mereka Sehingga kemudian ada efek cerah Dan kemudian tidak ada lagi terjadi hal-hal seperti ini Prostitusi online seperti ini yang memang sebetulnya Tidak perlu kita beritakan Terus diumbar-umbar sehingga kemudian masyarakat kita akhirnya digiring dengan berita Yang sebetulnya masalahnya bukan disitu Intinya adalah bagaimana penyelesaian masalah ini Termasuk juga penyusunan undang-undang seperti itu berkaca ke negara mana saja Amerika kan ada ya pada saat itu kalau kita bicara mengenai Siapa yang pernah ini Tiger Wood dulu pernah ya Dia pernah kena-kena sanksi juga Dan kena finalty juga Di hukum juga gitu loh Dan sehingga kemudian kalau kita bicara mengenai Tadi diceritakan bahwa pejabat publik, parlemen, anggota dewan gitu ya Memang harus dikupas Ya tidak apa-apa kalau memang mereka melakukan silahkan diiniin Sehingga kemudian mereka diberitakan, diceritakan siapa mereka Di-expose merekanya Sehingga kemudian teman-teman yang lainnya Atau pejabat-pejabat yang lainnya Sehingga kemudian merasakan bahwa Hal-hal ini tentunya akan dipublish Sehingga kemudian mereka akan ada efek jerah Sehingga tidak akan terjadi lagi hal-hal seperti ini Tidak masalah buat kita Baik, oke kita ke Bu Yenti Bu Yenti melihat tadi pemberitaan yang sudah berlangsung seperti itu Bagaimana pandangan Anda terhadap upaya hukum dari Polri sendiri? Gini kalau saya lihat fenomena dulu ya Fenomena ini kan berawal dari R.A. itu ya Kemudian muncul di masyarakat Bahwa tarif antara sampai 200 juta kan ya Antara berapa ya 30 sampai 200 sampai berapa 80 sampai 200 benar Itu kan sudah terlanjur menjadi fenomena Menjadi konsumsi masyarakat Dan masyarakat menuntut Siapa sih yang bisa bayar segitu Ya kan? Yang bayar segitu siapa? Pasti bukan orang-orang kebanyakan lah Nah kalau sampai yang bayar segitu Atau dibayarin segitu itu adalah orang-orang yang Pejabat atau pejabat publik ya Apalagi bukan uangnya Dan orang ini akan menjadi penggerak perkembangan bangsa ini Betapa gitu? Itu penting sekali menurut saya Karena apa? 60 juta, 200 juta Terus gimana ya? Ini ada hal-hal yang memang harus diatur Nah seandainya kan dua hal Apakah dia bayar sendiri? Kayaknya nggak mungkin Atau dibayarin? Nah gitu ya Atau memang itulah bentuknya jasa yang disuapkan gitu ya Dalam tanda petik Kalau hukum bidana kan gitu Artinya penyuapan itu Atau nanti gratifikasi Di Singapura kemarin kan kena ya Yang dosen gratifikasi sek Itu kan sudah kena dengan Begitu kemudian seseorang yang Tidak harusnya lulus jadi lulus Ya itu mungkin juga banyak di kita Hanya kita nggak ada payung hukumnya Nah kalau suap misalnya Kan begini Dia menerima barang Atau menerima jasa Yang penting bukan menerimanya Tetapi atas ketika dia sudah menerima itu Kemudian dia melakukan sesuatu yang Harusnya tidak dilakukan Atau dia harus Dia tidak melakukan sesuatu yang Harusnya dilakukan Itu kan konsep suap Artinya Misalnya Ini dia pejabat Atau Apa tadi disebutkan anggota DPR Anggota Dewan tadi Anggota DPR DPR misalnya Betapa pentingnya kan Peranan anggota DPR Dia itu yang menyetujui Apa yang di Diusulkan oleh pemerintah Untuk pembangunan bangsa Nah Nanti misalnya Sampai dia main disitu kan Ya main misalnya Proyek Nanti proyeknya untuk si ini Atau Ini jangan dulu Kenapa Karena dia sudah menerima itu Seandainya betul itu Jadi itu betul saya pikir Kepulisan harus kejar Kalau sudah disebut ini Artinya gini Kalau itu bukan perjinahan kan Kalau itu Masuknya kepada Suap Berupa Pelayanan Dalam bentuk lain tadi Fasilitas lain Itu adalah delik biasa Artinya Kepulisan sudah mendengar Sudah tahu sendiri Tahu sendiri itu dalam hukum Apa Pendegak hukum Mengetahui sendiri Atau menerima laporan Atau pengaduan Mentahu sendiri Itu dalam Kuhab disebutkan bahwa Bisa saja Pendegak hukum Tahunya dari pemberitaan Dari koran itu ada Kok penjelasannya Artinya Bergeraklah polisi Kalau memang sudah ada itu Bergerak ya tentunya Diam-diam Belum penyelidikan Kan baru penyelidikan Baru penyelidikan Jadi Ya dia carilah Kalau kita memang ingin Bangsa ini bersih Jadi disini Masalahnya bukan Permasalahan prostitusi saja Bukan masalah Hal seperti itu Tapi implikasi Kalau itu betul Ada Ada penyuapan Berupa jasa seks Dan kemudian Implikasinya Dampaknya pada Pembangunan Yang diamanahkan Kepada mereka Untuk mesejahterakan Rakyat Masyarakat Terhambat Atau tidak sampai Hanya gara-gara itu Jadi ini masalah Yang sangat penting Oke Tidak perlu nunggu Undang-undang dong Berarti untuk Polisi bertindak Seperti itu Ya cari Cari undang-undang yang ada Tapi yang akan datang Mungkin perlu dipikirkan Karena sebetulnya Ini kan satu tahun yang lalu Kita sudah bahas ya Tapi waktu itu Belum Pergantian lah ya Waktu gratifikasi seks Itu sudah sebulan Setahun yang lalu Mudah-mudahan Apa ya Talkshow-talkshow Di media-media itu Ada tindak lanjutnya Bukan Angat-angat Kita ngomong Dan itu lupa Nanti ada lagi Kita lupa lagi Nah ini kan Artinya Mumpung ada Wakil rakyat Pikirkan gitu Untuk Untuk ini 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 kuat gak undang-undang yang ada Atau kita mau spesifik Disebutkan bahwa Karena kalau gratifikasi kita sekarang Dalam undang-undang Pasal 12 Apa 12 12 E 12 B 12 B 12 B Undang-undang korupsi kita Agak sulit ya Karena apa Karena kan gratifikasi itu Ditidak gratifikasi Kalau lapor Kalau tidak gratifikasi Kalau tidak lapor Baru gratifikasi Dan itu sudah jelas Yang dilaporkan 10 sampai 10 juta Atau di atas 10 juta Kan gitu kan ya Nah ini Kemudian Diserahkan Gitu kan Kalau dia tidak terima Serahkan seperti Pak Jokowi Waktu menerima Gitar Nah itu serahkan Nah kalau Kalau ini berupa jasa Yang diserahkan apanya Nah itu kan Jadi kita harus Kalau kita mau masukkan Gratifikasi Termasuk juga gratifikasi Saya selipkan pasal Yang memasukkan itu Itu lebih-lebih mudah Tapi kalau tidak Paling tidak Bisa masuk ke pasal-pasal Suap Di dalam undang-undang korupsi Itu kan Penyuapan aja Ada lima pasal Dari KUHP Diadopsi langsung Menjadi Pasal di dalam KUHP Eh di dalam Undang-undang tipikor Misalnya Dari 29 209 21 418 419 420 KUHP itu masuk Ke undang-undang tipikor Itu adalah jenis-jenis Suap Yang sudah masuk Ke undang-undang tipikor Itu juga kita lihat Tapi bagaimanapun juga Tentu Inilah tugasnya Pendagak hukum Untuk mencari Pasal mana Kalau memang fenomenanya ada Kemudian juga Didalami tadi yang Yang mengatakan ini Tadi Mbak 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 Malu mau masuk kepada listnya si RA itu termasuk saya kira Mbak Zahar Zeti. Jadi dalam rangka menyelesaikan permasalahan hukum ini, kalau nanti kita cari payang hukumnya, kan tidak bisa semua permasalahan hanya diserahkan kepada hukum. Diserahkan juga kepada bagaimana cara negara ini dengan DPR dan eksekutifnya memberdayakan perempuan sehingga integritasnya terjaga, moralnya dan sebagainya sehingga tidak tergiur hanya karena ingin kemewahan harus melakukan seperti itu. Nah itu juga ada. Tapi dalam hal ini mungkin penegak hukum harus mendalami ya, memperluas lagi, bukan sekedar pada bahwa dia mengatakan bahwa apa yang pelanggannya atau somethingnya itu adalah apa parlemen atau pejabat, begitu kan. Tapi itu harus dalami pejabatnya itu apakah memang pejabatan kepada dia atau orang lain yang kepada dia. Kalau orang lain kepada dia, berarti orang lain ini berarti menterak. Nah ini orang ini siapa, ya kan, menterak dari apa, di belakang ini ada masalah apa. Kalau memang itu pejabat atau itu pejabat negara atau pejabat publik, itu pasti kaitannya ke korupsi. Tinggal kita lihat adakah penyuapannya di sana, gitu. Dan pada umumnya kan, di berbagai negara yang kejadian seperti itu tidak mungkin itu tunggal. Artinya gini, tidak mungkin orang itu hanya disuap dengan pelayanan atau gratifikasi seks saja. Pasti ada yang lainnya, selain itu mungkin dapat mobil, dapat uang. Nah itu bisa dikembangkannya di sana, maksudnya gitu. Biar pada umumnya begitu ya, kalau yang kita pelajari itu, kecuali seperti yang Singapura setahun yang lalu. Kan itu memang, apa, karena dapat kan dosen disebutkan sampai begitu. Itu kan mengkena undang-undang sekian. Karena seorang dosen, kemudian karena mendapatkan gratifikasi seks, kemudian diluluskan. Nah, kan gitu ada. Atau bahkan di Perancis kan pernah ya, pentinggi Perancis kan juga gitu. Ya. Ternyata, kan dia mengundurkan diri. Nah, bagusnya di sana kan sebelum proses hukum jalan, mengundurkan diri gitu kan. Bahwa dia menyatakan, dia mendapatkan yang kita sebut sebagai gratifikasi seks. Tapi di belakang itu bukan berarti urusannya dia dengan perempuan itu saja. Tetapi di belakang itu, ternyata itu adalah salah satu modus saja atau salah satu cara saja. Ini lho pemberiannya, gratifikasinya. Tetapi setelah itu, dia melakukan apa atau tidak melakukan apa pejabat tersebut. Nah, di situ masuknya. Itu dia, yang akan kita puluh seri. Nah, ini kita sekarang sudah ada penelpon, kita terhubung dengan Bapak Sabinus dari Pematang Siantar, Sumatera Utara. Selamat pagi, Pak Sabinus. Selamat pagi. Boleh lebih keras sedikit, Pak, suaranya? Ya, selamat pagi. Pagi, baik. Silahkan, Pak. Bagaimana pendapat Anda mengenai dialog kita? Iya, saya begini. Saya melihat semua kasusnya di Indonesia ini termasuk ini... Iya. Iya, Pak. Alhamdulillah, ya. Masih segera sekali. Apa, termasuk masalah seksi ini, prostitusi ini. Ini, saya lihat begini, sayang sekali, pengamat, pejabat itu hanya ibarat misalnya menyelesaikan masalah itu, menghilangkan asap tanpa mematikan apinya. Harus ditanya sebenarnya, gejala seperti ini, prostitusi ini apa penyebabnya? Saya lihat begini, perkembangan sekarang ini keluarga, keluarga-keluarga itu sepertinya kurang memperhatikan kehidupan moral dan agama. Jadi, memang di Indonesia ini, untuk menghilangkan ini, butuh menteri untuk urus keluarga dengan ini, secara khusus misalnya. Untuk menanamkan moral dengan agama yang benar. Kalau kita lihat misalnya survei, banyak justru yang muncul dari keluarga yang broken home, keluarga yang tidak tertata dengan bagus itu. Maaf, misalnya perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang gampang melakukan itu, itu dari keluarga-keluarga yang menurut saya, keluarga yang kurang tertata dengan bagus moral sama agamanya. Artinya, agama atau moral itu hanya teori saja lah. Tapi, menghayatinya itu masih jauh dari yang diharapkan. Yang kedua juga sekolah. Sekolah sekarang ini, sudah bukan lagi bagaimana mendidik anak-anak itu, supaya bisa membedakan yang baik dengan yang buruk. Sudah berlari kepada bisnis juga semua. Jadi, itu saya lihat akar permasalahannya. Jadi, mau menciptakan undang-undang yang hebat apapun, serah kepada DPR begini, tidak akan menyelesaikan masalah. Baik. Terima kasih Pak Sabinus atas pendapatnya. Langsung silakan boleh ditanggapi. Ya, betul juga. Kembali lagi bahwa memang seperti di komisi kami, komisi 8, pemberdayaan perempuan. Perempuan, kalau tadi Mbak Yanti mengatakan bahwa memang perempuannya harus diberdayakan sehingga kemudian jika kebutuhan-kebutuhan tadi, keinginan, gaya hidup. Tapi sebetulnya kalau kita bicara gaya hidup sih bukan, tapi lebih kebutuhan dulu ya. Karena memang butuh yang namanya materi, sehingga kemudian pekerjaan, lapangan pekerjaan buat mereka agak sedikit sulit. Sehingga kemudian cara gampang bagi mereka untuk mendapatkan materi tersebut adalah melalui langkah seperti ini. Mungkin ada tawaran. Nah, di sini kalau misalnya permintaan tidak ada, sehingga kemudian si perempuan yang memang harusnya mereka diberdayakan ini, karena tidak ada kesempatan itu, akhirnya mereka mencari pekerjaan lain di mana mereka mencerdaskan dirinya dalam hal pendidikan. Sehingga kemudian mereka mampu untuk menjemput renseki mereka dengan cara yang memang disesuaikan dengan kemampuan mereka. Sehingga kemudian memang di Komisi 8 fokus sekali untuk saat sekarang, di mana kami membuat bahwa peberdayaan perempuan dan juga untuk perlindungan anak, sehingga tidak terjadi yang namanya pelecehan seksual dan lain-lain yang memang sekarang merah juga sedang terjadi. Itu yang memang sedang kami godok secara matang. Karena memang sebetul Pak Sabinus tadi mengatakan, ada pun undang-undang kalau revolusi mental, masyarakatnya sendiri mereka juga tidak paham mengenai bahwa mereka tuh harus hidup seperti ini, sehingga kemudian tidak ada yang namanya penyimpangan-penyimpangan yang sekarang sedang terjadi seperti ini. Sehingga kemudian keinginan masyarakat kita untuk menata dirinya, tidak harus dengan adanya payung hukum, mereka sendiri akan bisa berjalan dengan baik agar perempuan ini sendiri juga, jika mereka punya satu kesempatan untuk mereka diberdayakan, sehingga kemudian penjemputan rezeki bagi mereka sendiri ini, sehingga kemudian mereka tidak akan melakukan hal-hal yang memang bagi Pak Sabinus tadi tidak seperti itu. Nah, yang saya catat dari perkataan Pak Sabinus tadi adalah salah satunya, bagaimana Menteri pemberdayaan perempuan dan anak-anak sejauh ini melihat bagaimana peranan. Ya, memang kemitraan antara Komisi 8 dan Menteri Pemberdayaan Perempuan sendiri sekarang memang lagi intens sekali, kami melakukan pendekatan agar permasalahan masyarakat ini. Kalau memang kemarin bicara mengenai tentunya ada anggaran yang memang harus kita tekankan, agar masyarakat-masyarakat bukan hanya di perkotaan saja, tapi di pedesaan itu mereka juga mendapatkan pendidikan, pelayanan, fasilitas, yang memang harus disesuaikan dengan kebutuhan untuk saat sekarang. Dan itu memang kita sedang kupas secara dalam, makanya kita pun selalu melakukan punkar ke daerah-daerah, apa sih kebutuhan dari masyarakat, perempuan itu inginnya seperti apa. Nah, itu memang sinergi ini yang harus selalu kita gerakan, selalu. Dan saat sekarang memang kita ingin sekali untuk permasalahan perempuan itu bisa terselesaikan dengan baik, sehingga kemudian perempuan itu tidak dijadikan alasan untuk mereka mendapatkan seperti yang terjadi sebagai penyuapan yang Mbak Yanti tadi mengatakan. Jadi akhirnya si perempuan yang jadinya jadi dipermasalahkan, yang kebetulan saat sekarang perempuannya adalah mungkin di dalam lingkungan entertainment, sehingga kemudian itu yang dikupas lebih jauh, terekspos gitu loh. Nanti akan kita lanjutkan lagi, saya punya pertanyaan-pertanyaan tapi segmen berikutnya lah ya. Jadi tetap bersama akal pemirsa, kami akan segera kembali. Nah, kita tiba di segmen terakhir dari Dialog Jurnal Pagi kita, membahas tentang swap pelayanan prostitusi untuk anggota Dewan. Nah, ini kita berbicara mengenai pendekatan dari DPR agar tuduhan pengacara RAN ini tidak menjadi kenyataan kira-kira seperti apa ya Mbak RZ? Dewan kehormatan kita tahu kan, kalau memang ini akan jadi temuan, berikutnya, langkah-langkah berikutnya dari mereka adalah bagaimana ditindak lanjutnya, kurang lebih sih seperti itu. Ya, kalau memang bersalah ya mau dihukum gitu loh. Karena memang kita bicara mengenai negara hukum, bukan berarti anggota Dewan seperti tadi disebutkan, atau parlemen yang akan melakukan kesalahan, kemudian tidak dapat melakukan tindakan, hukuman buat mereka. Ya, silakan. Kalau memang ada penemuan-penemuan yang lain, memang mengarah ke kebenaran, ya memang harus seperti itu. Ini berarti mendorong polisi juga untuk... Ya, harus, harus. Karena memang biar ada efek jera juga, bukan hanya sebagai... Kalau Bunda tadi bilang, ya kalau kita bicara moral gitu ya, yang sewa ini kan memang kebutuhan. Ya, Bun ya. Tapi pekerja, apa, tukang beca, atau pedagang, atau apapun mereka punya kebutuhan itu sama gitu ya, Bun ya. Tapi mereka sendiri bisa menyelesaikan masalah itu gitu loh. Kalau di parlemen sendiri, pejabat publik, di mana mereka katanya punya kesempatan, punya fasilitas, punya uang lebih. Kenapa dipakai untuk seperti itu? Kenapa tidak pakai untuk menjembatati atau sebagai aspirasi masyarakat itu biar nyata terlihat, bukan dipakai untuk keputusan. Programnya untuk kesejahteraan rakyat banyak, kurang lebih seperti itu. Nah, Bu Yinti, tadi kita berbicara mengenai TPKOR nih. Nah, apakah revisi undang-undang TPKOR ini harus dilakukan memasukkan layanan prostitusi sebagai unsur suara? Oh iyalah, kalau kan sudah ada kan sudah muncul itu salah seksual gratification. Nah, gratifikasi itu kan munculnya dalam undang-undang TPKOR kan ya, untuk kita memasukkan. Karena apa? Berkait gratifikasi itu kan pemberian ya. Nah, kalau pemberian diberikan kepada pejabat atau kepada PNS atau pejabat publik ya, itu sudah masuknya ranahnya undang-undang korupsi. Kalau suap yang lain, ya undang-undang lain kalau memang antara mereka yang tidak ada pejabatnya. Nah, kenapa kita masukkan ke undang-undang korupsi? Karena kita melihat daya rusaknya itu lebih parah. Tadi Mbak Arseti sudah mengatakan bahwa ya, namanya prostitusi itu kan masalah sejak zaman kuno kan ya. Nah, tapi siapa nih pelakunya ya kan? Misalnya ada lokalisasi dan sebagainya, siapa pelakunya? Ya, itu tidak bisa ya. Kelihatannya ya kita usaha boleh, tapi selalu saja ada yang melanggar. Tetapi kalau yang melanggar artinya langsung kemudian dia datang ke lokalisasi. Yang melanggar itu orang-orang, ya walaupun itu secara moral nggak baik ya, nggak boleh tadi Pak. Bapak dari Pak Siantar juga mengatakan ini moral loh, ya memang ini moral gitu kan. Tapi seandainya itu terjadi. Dan ini juga terjadi yang dilakukan oleh pejabat. Daya rusaknya yang mana nih yang lebih besar? Ini yang menjadi fokus kita. Apalagi kalau mereka ya sudah moral dan tentang keluarganya hanya keluarganya saja. Ya, tentu treatmentnya tetap ada ya, treatmentnya pasti sosial dan sebagainya masyarakat lah, sekitar itu keluarganya. Tetapi ketika itu pejabat ataukah itu, baik itu misalnya parlemen, ini kan masalahnya menjadi lain. Karena fungsi atau kewenangan parlemen itu bagaimana? Jangan-jangan dengan adanya begini program-program menjadi salah sasaran. Nah ini yang namanya korupsi kan, tapi bukan berarti belum ada undang-undang itu tidak bisa dibuka oleh kepolisian kalau mau ditangani. Karena polisi juga boleh menangani korupsi kan, nanti boleh ke suap atau apa, kan itu ada. Atau kalau bukan suap ya memang anggota dewannya bayar sendiri gitu kan, ya mungkin mbak. Mungkin nggak uangnya banyak kan orang anggota dewan kan, itu mungkin itu lain kalau memang dia bayar sendiri ya. Tapi begini, apa, Dewan Kehormatan mau jalan ya, tapi kalau Dewan Kehormatan jalan kan urusannya dengan etis. Ya kan dengan etis, ya memang sanksinya bisa sampai pemberhentian atau scores atau apa aja. Tapi polisi adalah punya ranahnya sendiri. Adakah itu melanggar undang-undang yang bersaksi pidana? Nah, itu kan seperti itu. Artinya, tapi saya tadi sepakat dengan Pak Binus, bahwa sejak awal saya mengatakan ini juga bukan masalah prostitusi, masalah korupsi. Itu bukan masalah hukum semata, kan? Termasuk masalahnya Komisi 8 dalam hal ini ya. Karena itu masalah itu, kenapa orang koruptif, kenapa orang melakukan seperti ini adalah masalah pertanggung jawaban bukan hanya di Menteri Pemberdayaan Wanita, tapi bagaimana Menteri Pendidikan, bagaimana tokoh agama, bagaimana ini, bagaimana kita semua bersama-sama menguatkan integritas bangsa. Masyarakat itu harus berintegritas gitu. Kalau mau kaya ya, ya berpendidikan yang baik, bermoral baik, bekerja keras, kaya silahkan, kan boleh saja. Asal kayanya dengan cara baik, kan? Mbak Arsiti, singkat saja sebagai penutup, Anda berasal dari Partai Pendukung Pemerintah, termasuk juga revolusi mental. Berarti PR-nya besar. Betul, sangat ya. Tapi ini bukan dikatakan PR yang besar. Kita sama-sama, masyarakat, pemerintah gitu ya. Kalau kita melihat ini ada isu yang memang selalu berkembang, yang kita bicara bahwa isu ini terbetulnya tidak memberikan langkah positif bagi masyarakat, khususnya untuk perempuan, karena berita ini akan selalu diberitakan dan perempuan akhirnya melihat dan anak-anak juga mendengar. Tapi bagaimana sekarang caranya pemerintah menyelesaikan permasalah ini, lakukan tindakan hukum atau buat satu peraturan, sehingga kemudian permasalahan yang namanya prostitusi atau swap untuk anggota Dewan Parlimen, itu memberikan efek cerah. Baik, terima kasih atas kehadirannya Mbak Arsethi, Bu Yendi. Demikian pemirsa dialog kita dalam Jurnal Pagi, tetap bersama kami.